Media Korea Selatan terkesima, Megawati Hang Estri Pertiwi bukan hanya menaklukkan Proliga 2024, tetapi juga mencuri perhatian dunia voli internasional. Dalam dunia olahraga voli Indonesia, nama Megawati Hang Estri Pertiwi kini menjadi sorotan utama. Bukan hanya di tanah air, prestasi gemilang atlet berusia 24 tahun ini bahkan mencuri perhatian media internasional, khususnya Korea Selatan. Megawati, yang baru saja mengukir sejarah dengan meraih gelar juara Proliga 2024 bersama tim Jakarta Bin, telah membuktikan bahwa kerja keras dan kegigihan akhirnya membuahkan hasil manis. Perjalanan Megawati menuju puncak prestasi ini tidaklah mudah. Setelah empat kali harus puas dengan gelar runner-up, akhirnya ia berhasil menghapus rasa penasaran dengan merengkuh titel juara Proliga untuk pertama kalinya. Bukan hanya itu, Megawati juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP, sebuah pencapaian yang membuktikan dominasinya di lapangan. Yang menarik, media Korea Selatan, MK Sports, memberikan apresiasi khusus atas keberhasilan Megawati. Mereka menyoroti perjalanan karir Megawati, mulai dari prestasinya di Indonesia hingga kiprahnya di Liga Voli Korea. MK Sports mencatat bahwa penampilan terbaik Megawati sebelumnya adalah finish sebagai runner-up di tahun 2019 dan 2023 saat ia memperkuat Jakarta Pertamina. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah dan pastikan untuk like dan share video ini. Namun, Proliga 2024 benar-benar menjadi panggung bagi Megawati untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dalam laga final yang menegangkan, ia menjadi pembeda saat timnya tertinggal pada fase kritis di set kelima. Dengan torehan 29 poin, Megawati membuktikan dirinya sebagai pemain kunci yang mampu mengubah jalannya pertandingan. MK Sports juga menyoroti kiprah Megawati di Liga Voli Korea bersama Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks. Mereka mencatat prestasi mengesankan Megawati yang berhasil menduduki peringkat kedua dalam servis per set, peringkat keempat dalam tingkat keberhasilan serangan, dan peringkat ketujuh dalam perolehan angka. Pencapaian ini semakin menegaskan kualitas Megawati sebagai pemain kelas dunia. Yang lebih menarik lagi, MK Sports menyoroti bagaimana popularitas Megawati telah membantu meningkatkan minat dan popularitas bola voli wanita di Indonesia. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai negara kelas dunia dengan populasi terbesar keempat dan PDB terbesar ketujuh berdasarkan paritas daya beli. Ini menunjukkan bahwa prestasi Megawati tidak hanya berdampak pada karirnya sendiri, tetapi juga pada perkembangan olahraga voli di Indonesia secara keseluruhan. Ia tetap bersinar di Jakarta Bin dengan sekuat tenaga, menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi. Setelah sukses di Proliga 2024, Megawati kini bersiap untuk kembali ke Korea Selatan dan bergabung dengan Red Sparks. Ia dijadwalkan akan kembali ke negeri Ginseng pada bulan Agustus untuk mempersiapkan Liga Voli Korea musim 2024-2025 yang akan dimulai pada bulan Oktober mendatang. Kisah Megawati Hangestri Pertiwi adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, seorang atlet dapat mencapai prestasi tertinggi dan bahkan menginspirasi banyak orang. Keberhasilannya tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, tetapi juga membuka jalan bagi generasi muda pemain voli Indonesia untuk bermimpi dan berjuang meraih prestasi di level tertinggi. Dalam dunia olahraga voli Indonesia, sebuah nama baru telah mencuri perhatian para penggemar dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli. Kara Bajema, seorang pevoli asal Amerika Serikat, telah membuktikan dirinya sebagai bintang baru yang bersinar terang di langit Proliga 2024. Kisahnya bukan hanya tentang prestasi individu, tetapi juga tentang bagaimana ia membawa tim Jakarta BIN menuju puncak kejayaan. Bayangkan suasana yang menegangkan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat. Ribuan pasang mata tertuju pada pertandingan final yang mempertemukan Jakarta BIN melawan Jakarta Elektrik PLN. Udara dipenuhi dengan gemuruh sorak-sorai penonton dan detak jantung para pemain yang berdegup kencang. Di tengah atmosfer yang mencekam ini, sosok Kara Bajema berdiri tegap, siap menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya di Indonesia. Pertandingan final tersebut bukanlah pertarungan biasa. Ini adalah sebuah roller coaster emosi yang membuat para penonton menahan napas dari awal hingga akhir. Jakarta BIN, dengan Bajema sebagai ujung tombak, berhasil unggul dua set di awal pertandingan. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah dan pastikan untuk like dan share video ini. Namun, Jakarta Elektrik PLN tidak mau menyerah begitu saja. Mereka bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi dua-dua, memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima yang mendebarkan. Dalam momen-momen krusial inilah kita melihat karakter sejati seorang Kara Bajema. Meskipun tekanan begitu berat dan harapan seluruh tim berada di pundaknya, ia tetap tenang dan fokus. Dengan keterampilan luar biasa dan semangat pantang menyerah, Bajema memimpin timnya melewati badai dan akhirnya meraih kemenangan dengan skor tipis 17-15 di set terakhir. Namun, cerita Kara Bajema di Proliga 2024 bukan hanya tentang kemenangan di final. Ini adalah kisah tentang adaptasi, dedikasi, dan kemampuan untuk bersinar di lingkungan yang sama sekali baru. Bajema bergabung dengan Jakarta BIN pada putaran kedua kompetisi, menggantikan rekan senegaranya. Tantangan untuk beradaptasi dengan tim dan gaya permainan baru bukanlah hal yang mudah. Tetapi Bajema membuktikan dirinya sebagai pemain kelas dunia dengan kemampuannya melebur bersama Megawati Hangestri dan rekan-rekan setimnya dalam waktu singkat. Keberhasilan Bajema tidak hanya terlihat dari trofi juara yang ia angkat bersama Jakarta BIN. Pengakuan individual juga datang dalam bentuk gelar best blocker Proliga 2024, sebuah pencapaian yang membuktikan dominasinya di lapangan dan kontribusinya yang tak terbantahkan bagi kesuksesan tim. Dalam sebuah wawancara pasca pertandingan, Bajema mengungkapkan perasaannya tentang pengalaman bermain di Indonesia. Dengan mata berbinar-binar, ia bercerita tentang kehangatan para penggemar, dukungan luar biasa dari klub, dan ikatan yang telah ia bangun dengan rekan-rekan setimnya. Ini sangat menyenangkan, ujarnya dengan senyum lebar. Para gadis dan klub sangat hebat dan mereka sangat baik. Para penggemar juga sangat menyenangkan dan mendukung. Jadi suasananya sangat menyenangkan untuk bermain di setiap pertandingan. Meski musim depan Bajema akan melanjutkan karirnya bersama tim Voli Putri Italia, Savino Delbenes Kandicci, ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Proliga di masa depan. Saya sudah menandatangani kontrak dengan tim lain tahun depan, tetapi kita akan lihat di masa depan akan seperti apa. Ujarnya, memberi secerca harapan bagi para penggemar yang telah jatuh cinta pada permainannya. Terima kasih.